Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk jodoh kalian ya. Jodoh Taurus, Sun, Moon, dan Rising untuk beride dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2022. Oke, reading kali ini akan lebih difokuskan ke dalam segi asmara untuk couple maupun single ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Ya, oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, Taurus sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Ace of Cups, terus The Tower, Judgment, Kartu Strength, Knight of Pentacles, 9 Coin, The Hydropon, dan terakhir 6 Jawan. Dan tema utamamu kartunya Queen of Swords. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu Page of Pentacles yang melambangkan proses belajar ulang. Ya, jadi artinya Taurus, ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi belum pasti, belum siap hatimu untuk melangkah maju. Jadi kan tu lagi ingin mempelajari ulang semuanya. Mempelajari ulang keputusan dan rencanamu dalam hubungan cinta. Mungkin ada suatu hal yang belum kamu pahami dengan jelas akhir-akhir ini. Yang perlu untuk digali lebih dalam, dipelajari lebih lanjut. Misalnya apa? Misalnya mungkin lagi ingin mempelajari ulang karakter dan kepribadian seseorang yang kamu sukai. Mempelajari ulang nih, masalahmu seperti apa? Masalah antara dirimu dengan dia itu seperti apa? Jadi banyak hal yang perlu kamu gali lebih lanjut untuk minggu ini sebelum bisa mengambil keputusan. Ya, mungkin ada suatu hal yang belum jelas, yang belum kelihatan jelas, yang belum kamu pahami, yang perlu untuk dipelajari lebih dalam terlebih dahulu untuk minggu ini. Ya, dan lihat di bawahnya adalah kartu Ace of Wands. Jadi artinya ada semangat baru nih, teman-teman. Semangat baru untuk mempelajari ulang semuanya dalam minggu ini. Ya, oke. Terus di bawahnya ada kartu Justice dan Page of Cups. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra di sini. Ya, Justice. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini, kalian tulis ini ya, baru saja menerima sebuah kabar baru, kabar berita baru, Page of Cups. Ya, mungkin ada sebuah kabar yang diberikan oleh seseorang yang telah menimbulkan sebuah efek kejelasan dalam hubungan cinta, Justice. Jadi semuanya itu terlihat lebih jelas akhir-akhir nih. Ya, fakta dan kebenaran telah terungkap ke permukaan, semuanya menjadi lebih jelas. Jadi mungkin Gancu bisa melihat dengan lebih jelas apakah dia itu masih mencintai dirimu apa enggak. Ya, masih suka dengan kamu apa enggak. Bisa memberikan kepastian cintanya kepada dirimu apa enggak. Jadi semuanya telah menjadi jelas akhir-akhir nih, Taurus. Ya, dikarenakan memang ada sebuah berita baru, informasi baru yang baru saja kamu dengarkan. Ya, Page of Cups. Oke, jadi intinya dengan kartu Page of Pentacles aku lihat untuk minggu ini ada suatu hal yang ingin kamu gali lebih dalam, yang ingin kamu pelajari lebih lanjut sebelum bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya, oke. Dan tema utamamu, lihat kartunya Queen of Swords. Jadi maybe ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Ya, oke. Kartu Queen of Swords melembangkan seseorang yang pikirannya itu sangat cerdas, sangat tajam, sangat fokus sekali dengan sebuah tujuan. Jadi ceritanya untuk minggu ini ya, secara umum, Taurus, sebagian besar dari kalian akan menggunakan pikiran yang sangat tajam, sangat fokus sekali ketika ingin mengejar tujuan cintamu masing-masing. Seperti apa? Misalnya mungkin lagi fokus untuk memulai PDKT dengan seseorang, ya, menggunakan cara yang lebih cerdas ketika ingin memperbaiki sebuah hubungan cinta, menyelesaikan masalah hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi pikiran itu lumayan cerdas minggu ini, Taurus, ya, berpikir dengan cerdas, berpikir dengan tajam, ya, penilaianmu juga terhadap seseorang juga akan tajam banget minggu ini, ya. Jadi kalian itu bisa menilai dan melihat dengan tajam situasi cinta yang sedang kamu alami, dan semuanya itu tidak akan luput dari perhatianmu sama sekali. Jadi semuanya akan menjadi jelas, terang banget untuk minggu ini dengan kartu Queen of Swords sebagai tema utama, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu, ya. Di sini ada kartu Ace of Cups, The Tower, Knight of Pentacles, dan sembilan koin. Oke, jadi ceritanya di awal minggu ada perubahan sudut pandang di sini, The Tower. Jadi pemikiranmu terhadap hubungan cinta bakal berubah, ya. Konsep cintamu tiba-tiba akan berubah, pandanganmu terhadap seseorang juga tiba-tiba berubah, Taurus, di awal minggu. Ini mungkin sudah terjadi akhir-akhir ini, ya. Dan masih berlanjut energinya ke awal minggu. Misalnya apa? Misalnya mungkin pandanganmu terhadap pasangan tiba-tiba berubah, ya. Cara pemikiranmu mengenai hubungan cinta tiba-tiba berubah, konsep cintamu juga tiba-tiba berubah. Jadi ada perubahan pemikiran di sini. Perubahan cara pandang. Cara pandangmu terhadap hubungan cinta bakal berubah di awal minggu, ya. Sehingga gunakan intuisimu lebih lanjut, Ace of Cups. Jadi gunakan intuisimu untuk mengambil keputusan yang terbaik, ya. Soalnya pikiranmu itu lumayan tajam, Taurus, di awal minggu. Queen of Swords. Jadi mampu menilai dan melihat dengan sangat tajam situasi yang sedang kamu hadapi bersama dengan pasanganmu, ya. Dan semua itu akan kamu lakukan dengan hati-hati. Night of Pentacles. Tidak ingin gagal, tidak ingin salah melangkah. Jadi semuanya itu akan kamu lakukan dengan penuh kehati-hatian di awal minggu. Jadi aku lihat kalian itu lagi serba hati-hati ketika ingin mendekati seseorang, hati-hati ketika berbicara dengan pasangan, dan lain-lain. Soalnya kenapa? Mungkin kalian itu pernah gagal, pernah dikecewakan akhir-akhir ini, sehingga membuat dirimu kembali hati-hati di awal minggu. Ya, beberapa dari kalian mungkin lagi ingin sendirian, terutama bagi yang lagi single, ya. 9 koin. Kartu ini melambangkan energi independen. Jadi kalian itu lagi betah sendirian, tidak ingin memikirkan siapapun di awal minggu. Ya, terutama bagi yang lagi single, lagi fokus untuk merawat dirimu sendiri. Ya, oke. Sekarang kita lihat energinmu di akhir minggu. Ada kartu judgment, kartu strength, the higher point, dan 6 cawan. Jadi mungkin ada juga yang sedang berhubungan dengan bintang taurus di sini. Ya, oke. Jadi aku lihat di akhir minggu hatimu itu lumayan sabar, taurus. Kartu strength, sabar banget ketika menghadapi seseorang. Ya, jadi kalian itu bisa menerima apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Semuanya itu bisa kamu terima dengan lapang dada di akhir minggu nanti. Ya, jadi cukup bagus energinya. Jadi ada hati yang sabar di sini, kartu strength. Ya, di sini ada sebuah keputusan yang bakal kamu lakukan, taurus. Judgment. Jadi di sini kalian itu lagi melakukan penilaian, melakukan sebuah keputusan yang terbaik mengenai hubungan di antara kalian berdua. Jadi semuanya itu akan kamu tentukan dengan hati yang sabar. Sabar banget ketika mengambil sebuah keputusan. Ya, oke. Terus di bawahnya ada kartu enam cawan nih, yang melambangkan masa lalu. Beberapa dari kamu mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah yang sudah lewat dengan seseorang. Ya, jadi mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sudah lewat enam cawan ini. Misalnya mungkin kalian itu pernah konflik ya, pernah cekcok dengan pasanganmu akhir-akhir ini, yang belum beres, mungkin masalahnya itu belum selesai, belum beres, yang perlu diselesaikan di akhir minggu nanti enam cawan. Ya, jadi tentukan keputusanmu, Taurus, Judgment. Ambil keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, hadapi semuanya dengan hati yang tenang. Kartu Strength, perlu untuk ekstra bersabar ketika menghadapi seseorang. Ya, soalnya kenapa? Kalian itu lagi merasa dibatasi di sini, The Hierophant. Ya, kartu ini melambangkan batasan, aturan, dan disiplin. Jadi, kalian itu lagi merasa seolah-olah dibatasi ruang geraknya. Jadi, ruang gerakmu itu merasa lagi dibatasi oleh seseorang. Gak bebas, gitu ya. Gak bebas melangkah, gak bebas menentukan pilihan dan keputusan. Ya, jadi apapun itu hadapi dengan sabar, terutama di akhir minggu nanti. Ya, jadi memang aku lihat kalian itu lagi perlu untuk mempelajari ulang semuanya. Page of Penticos. Belajar dari awal lagi. Ya, belajar bagaimana caranya menghadapi pasangan, belajar bagaimana caranya untuk mengambil keputusan yang terbaik. Judgment tadi. Ya, jadi untuk minggu ini secara umum bisa dikatakan pikiranmu itu lumayan tajam, Taurus. Ya, Queen of Swords sebagai tema utama. Sangat fokus dengan masa depan. Fokus untuk melangkah maju, memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan seseorang yang kamu sukai. Ya, oke. Oke teman-teman, kayak sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.